Kalo yang berjalan dialami dari takut akan ditinggalkan atau pengabayan ini, dia tuh biasanya lebih sensitif kehadap kritik, sulit percaya kepada orang lain, sulit membuat hubungan baru atau memuai hubungan baru gitu. Ngobrol dan cerita di anyaman jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Halo kamu, apa kabar? Selamat datang di podcast anyaman jiwa bersama aku, Iko Anata. Kali ini kita ngobrolin tentang kesehatan mental lagi ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pengalaman buruk di masa lalu nih, itu kan kayaknya bisa ngebuat orang tuh jadi sosok apa ya, yang saat ini gitu kan. Nah, terlebih lagi kalo misalkan ada orang itu tuh yang mengalami takut ditinggalkan atau takut kehilangan gitu. Atau bisa disebut dengan fear of abandonment. Nah, bukan cuma sekedar takut atau kecewa biasa aja gitu ya, Sobat Medio. Penderitanya tuh bahwa katanya sih bisa ngerasa takutan yang luar biasa gitu. Kalo misalkan orang terdekatnya pergi. Ini tuh lumayan banyak gitu ya, Sobat Medio. Istilah-istilah di kesehatan mental sekarang. Nah, daripada kita so tau gitu ya, mending kita tanya langsung sama Mbak D. Vega M. Oktaviana, Kanselar Teman Bincang Indonesia. Halo Mbak Ega, apa kabar? Salam kenal ya. Baik, salam kenal juga. Mbak, aku mau nanya-nanya nih seputar tentang takut kehilangan atau ditinggalkan gitu. Biar orang nggak salah paham gitu ya, makna sebenarnya tuh boleh dijelasin lagi nggak sih? Sebenarnya apa sih kondisi ini gitu? Terus apakah memang kondisi ini tuh berbahaya gitu untuk kondisi kesehatan mental seseorang? Baik, jadi fear of abandonment ini atau takut ditinggalkan atau pengabayan itu suatu kondisi psikologis dalam menghadapi ketakutan ditinggalkan atau pengabayan yang terjadi akibat dari pengalaman masa lalu serta dampak yang dirasakan dari pengalaman tersebut bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang gitu. Nah, rasa takut kehilangan ini bukan terjadi dalam intensitas yang biasa ya. Bisa jadi pengidapnya itu kondisi ini bahkan dapat mengalami rasa takut yang luar biasa gitu. Jika ditinggal pergi oleh orang terdekatnya gitu. Intinya takut akan ditinggalkan atau takut akan pengabayan itu lebih ke keluhan aja, lebih ke istilah psikologis terhadap yang sedang dialami. Oke, berarti memang awalnya itu dari pengalaman buruk dulu gitu ya terus akhirnya diingat-ingat terus jadinya yaudah gitu jadi takut gitu kan untuk ditinggalin sama seseorang gitu. Oke, apakah takut kehilangan atau takut ditinggalkan gitu ya? Ya, ini mungkin bisa dibilang fobia gitu atau mungkin kondisi tertentu. Apakah memang ini harus didiagnosis lewat psikolog dulu atau memang ya biasanya kan orang lihat dari ciri-ciri langsung oh mungkin gue ini nih ya ada sindrom takut kehilangan atau takut ditinggalkan gitu. Jadi tuh kalau menurut Chloe memiliki rasa takut ditinggal itu sebenarnya bukan diagnosis yang diakui ya jadi ataupun masalah kesehatan mental namun sebuah bentuk kecemasan yang biasanya muncul melalui pengalaman traumatis gitu. Biasanya seseorang dengan pengalaman diabaikan tidak menyadari gitu loh trauma emosionalnya yang dahulu dirasakan terus dipendam gitu. Namun ketakutan yang diabaikan ini dapat menyabotase hubungan yang kita alami dengan orang lain gitu. Jadi kayak mencari alasan, kesalahan seseorang gitu ya atau mengabaikan orang yang terdekat dengan alasan yang nggak jelas gitu. Baik itu pasangan, keluarga, ataupun teman dekat. Masih pun perabandonan ini bukan masalah kesehatan yang bisa didiagnosis tetapi sejumlah ketakutannya itu tuh dapat diidentifikasi gitu loh. Kondisi ini bisa menjadi sinyal atau tanda adanya masalah gangguan perilaku lainnya. Nah, berarti nih Mbak, selain dari faktor masa lalu gitu kan, kira-kira apa aja nih faktor penyebab yang lainnya melatar belakangnya seseorang tuh mengidap, takut kehilangan atau ditinggalkan seperti itu? Selain pengalaman yang tidak menyenangkan, itu kan ada bisa dari secara fisik ataupun emosional ya gitu. Kalau fisik itu bisa ditinggal pergi meninggal mungkin gitu. Kalau emosional itu biasanya lebih ke pola asu gitu. Nah, contohnya ini kan banyak banget ya, maksudnya di lingkungan sekitar kita gitu. Kayak banyak orang tua yang bercandain anaknya kayak, pokoknya kalau kamu nggak makan nanti ibu tinggal ya atau ayah tinggal ya gitu. Nah, jadi tuh pemahaman si anak terhadap rasa lapar itu bukan karena dia lapar gitu, tapi karena dia makan agar nggak ditinggal sama orang tuanya gitu. Nah, terus banyak juga lagi kayak kasus remaja itu, yang aku tanganin kayak dia tuh ada pressure gitu. Kayak aku ingin membahagiakan orang tuaku gitu. Jadi kayak ada tuntutan dirinya untuk membahagiakan orang lain, meskipun dia tuh nggak bahagia sama yang di jalanannya saat ini gitu. Kayak misalkan, oh aku mau kuliah ke dokteran aja gitu, biar orang tua aku tuh seneng, biar orang tua aku tuh merasa aku tuh disayangin. Kayak gitu gitu. Nah, kalau perasaan-perasaan ini atau emosi-emosi ini dibiarin gitu, itu akan mempengaruhi perkembangan kita di masa dewasa gitu. Bisa mempengaruhi relasi pada saat dewasa entah hubungan perkemanan atau percintaan atau dengan lingkungan sekitar gitu. Tapi balik lagi ya, setiap individu tuh beda-beda penyebabnya gitu. Jadi nggak ada satu faktor tunggal, terus juga nggak bisa digeneralisasiin juga gitu. Oke, iya ya, contohnya tadi tuh aku jadi ingat kayak kalau sama anak kecil kayak lagi di mal gitu, dadah, dadah, kayak gitu ya. Itu bisa juga ngaruh ya. Nah, selain itu nih Mbak Ega, gejala apa sih yang dialami sama orang penderita gitu ya, yang takut kehilangan atau ditinggalkan? Dan apa ngebedainnya gitu dengan rasa ketakutan biasa gitu Mbak? Kumpulan cerita kriminal dari majalah Inti Sari. Kisah yang membuat penasaran sekaligus menegangkan. Tunggu cerita selengkapnya dan episode terbaru setiap hari selasa di Spotify dan hari Kamis di Noiris. Saat semuanya sudah terlambat. Nah, kalau yang gejala yang dialami dari takut akan ditinggalkan atau pengabayan ini, dia tuh biasanya lebih sensitif terhadap kritik. Sulit percaya kepada orang lain. Sulit membuat hubungan baru atau memulai hubungan baru gitu. Sangat menghindari perpisahan dengan orang terdekat. Menghindari penolakan. Terus mengulang hubungan yang nggak sehat gitu. Sulit berkomitmen dalam sebuah hubungan gitu. Sekuat tenaga berusaha gitu. Untuk menyenangkan di orang terdekat gitu. Kayak lebih banyak menyalahkan diri sendiri gitu. Ketika situasi nggak berjalan gitu. Sesuai ekspektasi kita gitu. Terus memaksakan hubungan yang tidak sehat yaitu tahan di lingkungan yang toksik gitu. Yang membedakan dengan ketakutan biasa gini. Jadi takut itu sesuatu yang wajar banget ya. Bagian dari emosi gitu. Wajar jika selama individu tersebut menyadari ketakutannya apa gitu. Mau untuk mengakui dan menerima rasa takutnya gitu. Atau memvalidasi emosinya gitu. Nah, pemicunya itu bisa eksternal maupun internal gitu. Ketakutan biasa itu pemicunya juga umum gitu. Sedangkan kalau ketakutan akan ditinggalkan atau diabaikan ini ketakutan itu doang spesifik gitu. Mengerucut gitu. Bukan sekedar takut biasa doang gitu. Melainkan takut karena dicuekin, takut ditinggalin, diabaikan gitu. Sehingga cenderung bisa bergantung gitu sama orang sekitar gitu. Atau misalkan butuh validasi dari orang sekitar. Ya, terus selain itu nih Mbak Ega, efek gitu ya. Dari jangka panjang atau jangka pendek. Kalau misalkan dibiarkan terus menerus kita, yaudahlah. Emang gue gini kok, emang kayaknya emang yaudah emang dari pengalaman buruk. Kalau efeknya itu jika takut kehilangan atau ditinggalkan, dibiarkan terus menerus ya bisa mempengaruhi. Yang aku bilang tadi, perkembangan masa dewasa gitu. Ada yang jadi people pressure gitu. Yang selalu iain mulu nih ya omongan orang gitu. Gak berani nolak gitu. Terus kayak gak berani keluar dari hubungan yang toksik gitu. Bisa jadi, biasanya tuh alafannya karena itu tadi takut ditinggalkan gitu. Misalkan takut karena kesepian gitu. Jadi, oh pokoknya gue maunya sama dia aja nih gitu. Kalaupun misalkan berhasil mendapatkan hubungan yang baru gitu. Biasanya tuh sangat mudah untuk put on gitu. Karena rasa kesepian tadi gak mau gitu. Jadi, kede gitu. Punya pasangan baru, punya pasangan baru gitu. Nah, dampaknya ini kalau makin lama gitu. Bisa jadi ketemasan gitu. Biasanya sih aku seringnya dapetnya klien kayak gitu. Yang kadang ada sikapnya tuh yang intrusif gitu. Kemungkinan juga, Nah, jangka pandangnya bisa ada indikasi depresi. Tiap bunuh diri tuh jadi kayak ditinggalkan gitu. Belum tentu juga sih ya. Kalau misalkan udah fear of a man-man itu, udah pasti kita depresi gitu. Jadi, tiap orang tuh beda-beda juga. Karakter orang tuh beda-beda juga. Dan dampak kesitanya juga beda-beda gitu. Jadi, intinya sih jangan setiap diagnos. Oke, siap kalau gitu. Nah, biasanya tuh Mbak, ketakutannya tuh apa sih yang dipikirin sama pengidap? Dari takut kehilangan atau takut ditinggalkan gini? Atau mungkin kayak yang tadi sempat Mbak Ega sebut gitu ya, menyalahkan diri sendiri gitu. Oh, dia mati karena gue mungkin. Contohnya seperti itu. Atau mungkin apa aja yang dipikirin sama mereka gitu? Banyak sih ya sebenarnya gitu. Jadi, kalau yang kasus aku penatangan itu, biasanya tuh karena, contoh nih misalkan masalah pertemanan gitu kan, atau percintaan gitu. Jadi, karena dia takut ditinggalin gitu kan, takut diabaikan gitu. Jadi, kayak gimana ya caranya biar mempertahankan hubungan ini gitu, biar hubungannya tuh baik-baik aja tuh gimana gitu. Apa nih yang harus melakukan gitu, mencari alasan gitu. Kayak misalkan, kalau kayak gini gue yang salah ya, atau misalkan dia yang salah ya gitu. Jadi, kayak bisa juga sebaliknya gitu loh, mengabaikan orang-orang sekitar gitu, dengan alasan yang nggak jelas tadi gitu. Karena dia tahu rasa sakitnya kayak gimana, jadi yaudahlah biarin aja, cuekin aja gitu. Nah, itu jadi kayak bisa cepat move on juga gitu, mencari pasangan baru gitu. Atau bisa juga terlalu independen gitu, kayak yaudahlah gue sendiri aja gitu, ngurusah sama yang lain gitu, bisa kok apa-apa sendiri. Oke. Terus gimana tuh mbak caranya biar kita sindrom ini gitu ya, atau gejala, takut kehilangan atau ditinggalkan ini, bisa berkurang gitu. Terus apa aja mungkin treatment yang biasa dilakukan, harus dilakukan gitu sama si penderitanya? Caranya itu, apakah si individu tersebut sudah bisa menyadari, mengakui, menerima, sama menerima ketakutan yang dirasakan gitu, memvalidasi gitu. Nah, proses ini tuh, tiap orang tuh beda-beda ya untuk acceptance gitu. Jadi, sangat nggak mudah gitu, dan emang butuh diulang-ulang, dan terus dilatih terus gitu, tiap hari gitu. Kini bisa juga dicoba dengan jurnaling gitu, atau menulis diari. Nah, itu nggak harus selalu ditulis di buku gitu, bisa juga tulis di notes api gitu. Apa yang sedang kita rasain gitu, terus ketakutan apa saja yang kita rasain gitu. Nah, selanjutnya setelah ditulis, bagaimana cara kita dalam menghadapi respon tersebut gitu. Kan respon orang tuh beda-beda ya, kalau takut ada yang mungkin diem, ada yang mungkin nangis gitu, nah itu ditulis gitu. Terus kayak, sepaya gimana kita cara menghadapinya lagi gitu, kalau misalkan itu terulang lagi gitu. Nah, apa yang harus kita lakuin? Intinya tuh diulang-ulang terus, terus dilatih-latih gitu, agar menjadi terbiasa gitu. Nah, terus membuat kebiasaan baru juga gitu, seperti contohnya belajar untuk mengungkapkan ketakutan kita gitu, kepada orang berdekat gitu. Jadi, istilahnya kita belajar untuk percaya gitu. Mana nih orang yang bisa untuk kita jadikan sebagai supersistem juga. Oke, berarti yang pertama nih, Sobat Medio harus ikhlas dulu gitu ya, harus legowo gitu ya. Kedua, abis itu mungkin bisa coba untuk jurnaling gitu ya, mungkin itu bisa ngeluapin emosi kita yang di dalam diri gitu ya. Selain itu, dari Mbak Ega, ada pesan lagi nggak nih buat pendengar nyaman jiwa atau Sobat Medio yang mungkin pernah merasakan gejala-gejala gitu ya, yang tadi disebutkan tentang takut kehilangan atau ditinggalkan. Silahkan Mbak Ega. Intinya tuh tadi ya nggak self-diagnosis lagi gitu. Kalau misalkan merasakan hal ini gitu, baiknya segera mendapat pertolongan ke profesional gitu, ke psikolog ataupun psikiater gitu. Terus juga biasakan nggak menelen mentah-mentah informasi yang didapatkan juga gitu. Nah, informasi yang aku jelasin tadi gitu, mungkin ada yang pernah ngalamin gitu, tapi kan belum tentu juga bisa dipastikan kalau ini tuh bagian dari takut akan kehilangan. Kalau membahas mental itu kan sesuatu yang abslak ya, sesuatu yang bisa dirasain sama kita sendiri gitu. Nah, nggak bisa digeneralisasikan secara umum gitu, karena karakter orang tuh beda-beda gitu, terus pikiran orang beda-beda, perasaan kita juga beda gitu, respon orang dalam menghadapi masalah juga beda-beda gitu. Nggak bisa, nggak spesifik gitu, dan nggak tahu gimana bentuknya gitu. Jadi, butuh proses lebih lanjut malah lebih lanjut. Oke, nah berarti Sobat Medio jangan self-diagnose ya, jangan melihat dikit-dikit, ih, gue ngerasain ini coba cek di Google gitu ya, langsung ketemu. Wah, pas nih. Itu agak serem ya ternyata. Nah, mending daripada berspekulasi sendiri, self-diagnose, bisa juga kan itu bisa kunjungi juga temenbincang.id atau ngobrol-ngobrol sama Mbak Ega gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ega. Dan buat Sobat Medio yang udah mendengarkan episode Anjaman Jiwa kali ini, silahkan kalau mau berkonsultasi online, langsung kunjungi ya Instagramnya temenbincang.id. Dan jangan lupa, ada banyak promo menariknya katanya ya. Oke, sampai jumpa di episode Anjaman Jiwa selanjutnya. Dadah! Bye-bye! Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anjaman Jiwa selanjutnya ya.